Pemirsa ratusan warga di Kabupaten Cianjur mengantri bantuan tunai Kemensos sebesar 600 ribu rupiah. Namun sayangnya, bantuan tersebut tidak tepat sasaran, karena banyak menerima manfaat yang memakai perhiasan emas ikut mengantri, sedangkan orang-orang jompo banyak yang tidak dapat bantuan. Beginilah suasana antrian sekitar 639 warga dari lima desa di Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, saat menerima bantuan tunai pandemi COVID-19 sebesar 600 ribu rupiah dari Kemensos. Warga sejak pagi sudah menunggu dengan mematuhi protokol kesehatan sebelum menerima uang tunai. Namun bantuan tunai pandemi COVID-19 dari Kementerian Sosial tersebut dinilai tidak tepat sasaran. Terlihat banyak penerima manfaat saat mengantri yang memakai perhiasan emas, sedangkan warga yang tidak mampu dan jompo masih banyak yang tidak mendapatkan bantuan tunai tersebut. Menurut pihak rukun tetangga, data keluarga penerima manfaat bantuan Kemensos saat ini memakai data lama, padahal dari masing-masing RT sudah mengajukan data baru keluarga penerima manfaat bantuan kecamatan untuk selanjutnya diteruskan ke Dinsos Cianjur. Namun sangat disayangkan masih banyak data lama keluarga penerima manfaat yang terbilang mampu dan mempunyai sawah, perhiasan dan usaha yang mendapatkan bantuan tunai Kemensos. Sementara dari data yang baru keluarga penerima manfaat yang tidak mampu kategori miskin dan jompo, justru tidak masuk dalam penerima bantuan ini. Saya kan itu memasuki data kan semuanya dari desa itu mencapai ke kecamatan, kenapa yang keluar itu yang dulu-dulu aja, kenapa data dari RT yang sekarang kenapa nggak dipakai, itu yang kebahagiaan, malah yang sekarang yang kebahagiaannya yang punya kendaraan, terus yang punya perhiasan ya, perhiasan, nah ada semua makan, sawah juga logang, yang orang jompo itu nggak kebahagiaan. Ini pencairan PST Kemensos tahap 3, khususnya untuk kecamatan Sinangbarang. Ini untuk berapa desa hari ini? Untuk hari ini 5 desa. Ada berapa ratus atau berapa ribu? Semua 5 desa itu 639 KPM atau penerima. Sistemnya dikasih jadwal waktu atau gimana Pak? Ya, sistemnya dibagi jadwal waktu, jadi ada yang 1 jam, ada yang 1 setengah jam, bagaimana banyak sedikitnya penerima KPM. Warga berharap agar data lama penerima bantuan tunai pandemi COVID-19 dari Kemensos agar dihapus dan bisa diganti dengan data yang baru, agar pihak RT sebagai pencatat tidak menjadi sasaran warga yang tidak menerima bantuan tersebut.